Rumah paling premium saat ini di PIK 2 Extension. Ini dia permata hijau residensis. Rumah doff tipe huk ini ukurannya 15 x 20 meter persegi dengan bangunan 292 meter persegi. Terdiri dari 2 lantai dengan mezanin, dilengkapi dengan 4 plus 1 kamar tidur, 5 plus 1 kamar mandi, dan carport juga garasi untuk 4 mobil. Saat ini aku lagi jalan-jalan di dalam kluster paling premiumnya nih di area PIK 2 Extension, yaitu permata hijau residensis. Kenapa paling premium? Karena rumahnya ini lebarnya itu mulai dari 8 dan unitnya itu cuma sedikit, yaitu 135 unit saja. Saat ini sudah banyak yang terjual dan sisanya itu sedikit sekali. Kalau teman-teman perhatikan jalanannya aja nih, antar rumah ke rumah itu tuh besar banget. Bisa sampai 3 mobil dan masih ada space juga cukup besar ya. Dan sekarang aku berdiri di depan rumah tipe doff yang huk, ukurannya tuh 15 x 20 meter, dengan luas bangunan 292 meter. Tapi kalau yang bagian badannya nih, ukurannya tuh 12 x 20, dengan luas bangunan 289 meter. Ini dia fasad rumahnya, modern minimalis, dan menurut aku ini tuh ala resort. Kenapa? Karena dari jalanan sampai ke pintu utamanya, itu tuh ada elevasi, ada undakan-undakan seperti ini, itu tingginya tuh sekitar 1 meter, untuk sampai ke pintu utamanya. Dan ini 2 lantai ya, tapi disini masih ada juga nih, di area bawahnya ini, untuk garasi, service area, dan juga carport, yang bisa muat depannya 2 mobil, dalam garasinya itu 2 mobil juga. Jadi total bisa 4 mobil. Disini pun juga, kalau teman-teman lihat, ada sky balkoni yang cantik banget nih. karena railingnya itu, menggunakan kaca, jadi ada unblocking view. Karena ini tipe hook, jadi ada taman di area samping sini, serta samping yang sana. Sekarang kita lihat ya, dalamnya seperti apa. Nah, teman-teman, ini adalah area pertama dari rumah ini. Nah, pada dasarnya rumah ini tuh, plong dari depan sampai belakang, tapi di show unit ini, developer tuh kasih partisi, dan meja untuk panjangan seperti ini. Jadi, area ini bisa dijadikan untuk foyer, atau tempat terima tamu. Lanjut, masuk ke dalam. Ini ada satu powder room, itu udah lengkap dengan toilet, shower, serta cerminnya. Nah, ini ada tangga, menuju ke lantai 2. Di bawah tangganya pun, developer juga udah kasih inspirasi ke teman-teman, untuk diberikan lemari, ataupun sofa seperti ini. Yuk, kita lanjut ke area berikutnya. Ini adalah living area-nya. Living area-nya, kalian bisa bikin senyaman ini nih, untuk kumpul bareng keluarga. Next, kita lihat dining area. Wow, ini dining area-nya, developer nih, bikin bisa untuk 8 orang ya, teman-teman. Lalu, enaknya nih, dining area-nya ini, punya 2 view loh. Jadi, satu itu, view samping, itu menghadap ke area taman samping, karena ini adalah hook. Dan kalau teman-teman perhatikan, ini tuh bukan jendela, tapi ini sliding door ya, jadi ini bisa dibuka. Menggunakan kaca seperti ini, jadi ventilasi yang masuk pun juga bagus banget. Dan, satu lagi nih, view-nya adalah menghadap ke backyard. Nah, di backyard ini juga sama, sliding door, teman-teman bisa bikin taman secantik mungkin, yang teman-teman mau. Nah, ini backyard-nya, teman-teman. Developer tuh udah bikin backyard secantik ini loh. Jadi, ada dua layer nih. Ini layer yang pertama di atas, kita turun ke bawah ya. Nah, di bawah itu, ada inspirasi nih dari developer, buat yang suka kumpul bareng, teman atau keluarga, bisa taruh gazebo di sini. Atau bagi yang suka bikin di kolam renang pun juga, bisa dibikin nih kolam renang sepanjang ini. Lalu, di sini ada linear garden. Dan, di belakang rena ini, ada pintu pagi untuk menuju ke luar rumah, lewat samping. Kita lanjut yuk ke area berikutnya. Buat teman-teman yang suka masak, kalian bisa bikin dapur secantik ini. Cantik banget ya dapurnya. Kayaknya estetik gitu. Nah, dan ini tuh, warnanya tuh gray-gray brown begitu. Aku suka banget. Jadi, ini inspirasi banget nih, buat para ibu-ibu. Lalu, di area sini, ternyata ini ada pintu rahasia loh. Tara! Wow! Ini ada pintu lagi nih. Nah, ini menuju ke wet kitchen. Jadi, di sini tuh ada wet kitchennya nih. Ini ada jendela juga. Jadi, kalau masak tuh gak bikin bau. Terus, ke bawah itu ternyata ada galasi loh. Jadi, pantesan ya gardennya itu ada menurun. Ternyata, di area bawah yang satu ini, ini tuh udah ada garasi. Bisa untuk dua mobil. Yuk, kita lanjut lagi ke area dalam lagi ya. Kita masuk. Sebelum ke lantai dua, aku mau jelasin nih. Kalau teman-teman perhatiin, ini lantainya itu dari HT dan floor to ceilingnya itu 4 meter. Jadi, itu udaranya tuh ngalirnya enak banget. Rumahnya terlihat lapang. Dan ventilasinya tuh bagus banget ya. Karena tuh banyak jendela-jendela di sini. Dan naik ke atas pun, ke tangga pun, itu bisa terlihat ada cahaya yang masuk. Lanjut yuk, kita ke lantai dua. Belum aku sampai ke lantai dua, ternyata tuh di tengah-tengahnya, antara lantai satu dan lantai dua, itu tuh ada satu ruangan lagi. Ini bisa dipakai untuk ruangan serba guna ataupun kamar. Bisa kamar tidur tamu, bisa kalian bikin working area seperti ini. Dan di sini tuh bagusnya lagi, udah ada kamar mandi dalamnya loh. Dan wow, di sini ada balkon. Balkonnya seluas ini dong. Kita lihat yuk ke balkonnya. Ini dia area balkonnya, atau istilah kerennya biasa disebut kayu balkoni. Wow, untuk ukuran balkon, ini sih luas banget loh. Kalian bisa taruh kursi outdoor dan meja outdoor seperti ini. Lalu di sampingnya masih ada space lagi nih. Buat taruh tanaman-tanaman hias, atau kalian yang suka barbecue juga bisa taruh di sini. Lalu ada satu lagi nih, area untuk dibikin kolam loh. Jadi ini sih cantik banget kalau dibikin kolam ikan, lalu ada kayak air-air terjun sedikit. Yuk, kita next ke area berikutnya. Nah, ini adalah lantai 2-nya. Kalian lihat deh, di sini cantik banget ya kalau kita taruh lampu hias seperti ini. Di lantai 2 ini, ada 3 kamar tidur yang sudah dilengkapi dengan kamar mandi dalam. Dan semua kamar pun juga ada balkonnya. Kita lihat ya, masing-masing kamarnya seperti apa. Kita lihat ke kamar anak sebelah kiri Rena dulu nih. Di kamar tidur anak pertama ini, floor 2 ceiling-nya tuh kurang lebih 3 meter. Lalu di sini tuh ada balkon. Dan cukup spacious untuk taruh single bed ukuran 160 juga saya rasa bisa. Dan masih bisa lagi, ada tempat nih untuk kaca rias, maupun ada space juga untuk lemari, serta ini dia kamar mandinya. Lanjut yuk, kita ke kamar anak kedua. Yang ini adalah kamar anak kedua. Menurut aku lebih besar kamarnya. Dan balkonnya tuh juga sama, lebih panjang. View-nya menghadap ke depan rumah. Ini pun juga masih ada space ya buat kaca rias. Lalu bisa taruh TV di sini, serta lemari seperti ini. Masih ada lagi lemari baju nih di sini, di area depan aku. Kita lanjut yuk ke master bedroom-nya. Ini kamar utamanya nih. Wow, kamar utamanya spacious ya. Bisa taruh ukuran king size. Lalu kanan kirinya masih bisa kamu taruh nakas seperti ini, ditambah lagi sofa di area ini. Dan dari sofa ini, kalian bisa lihat nih teman-teman. Ada TV juga, kalian bisa taruh di sini, serta ada lemari pajangan. Ditambah lagi, di sini ada balkon yang cukup luas, mengarah ke backyard atau taman yang kalian mau buat. Nah, aku mau kasih lihat lagi nih area lainnya yang menarik. Karena master bedroom-nya ini cukup luas, jadi masih bisa dibikin walking closet dan meja rias sebesar ini. Dan di belakang rena ini, ada kamar mandi yang lengkap dengan toilet, wastafel, dan area shower. Dimana area showernya itu pun juga cukup lega. Rumah tipe Dove yang hook ini ditawarkan dengan harga 11 miliaran. Tapi jangan takut, ada tipe lainnya yang harganya mulai dari 6 miliaran saja. Untuk kalian yang mau harga promo atau diskon khusus, langsung aja segera hubungi rena lewat kontak di bawah ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya. Ininya udah bener belum? Udah. Diam dulu sebentar, mas. Takut boc... Ah, ulangin lagi. Bikin tuh kaca rias. Aduh, kayaknya gak enak banget ya.